Dampak dari TPA Merican overload banyak sampah masuk ke saluran irigasi sawah warga setempat. Hal itu terdampak pada 20 hektare lahan pertanian gagal panen. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Desa Merican, Adi Purnomo Zidik. Dari overloadnya tempat buangan akhir atau TPA Merican berdampak fatal bagi pertanian di desa yang berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponrogo tersebut. Pasalnya saat terjadi hujan lebat di kawasan TPA Merican, banyak sampah yang hanyut bersama limbah dan menggendangi lahan pertanian setempat. Zidik menjelaskan masalah overload sampah memang permasalahan tahunan. Pihaknya menjelaskan sekitar 50 persen atau 20 hektare sawah milik petani mengalami pusoh di musim panen kali ini. Lalu pada petani karena itu banyak sampah yang terperosok ke sungai dan mengakibatkan itu sampah-sampah itu beram-beram di sungai termasuk pastik beling petani-petani yang banyak lagi. Untuk yang terdampak itu kurang lebih 10 hektare lebih. Jepot yang terdampak 30 hektare lebih. Kalau untuk pekecekan air atau lain itu saya kurang tahu, tapi selama ini kan juga belum ada setahu saya begitu. Tapi kemarin 2 minggu yang lalu karena ada aduan warga terkait dengan TPA itu kemarin dari LH sudah mendatangi kami ke kantor. Itu juga saya panggilkan dari perwakilan kelompok kami untuk menyampaikan keluhannya pada LH. Pemerintah Kabupaten Pondorogo sempat meminta perluasan ke Bali dan terrealisasi 1 hektare. Namun Pemdas kecewa karena lahan tersebut tidak digunakan untuk pembuangan sampah melainkan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Ega Patria JTV Pondorogo